Ya Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buarujambi gelar rapat paripurna istimewa dalam memperingati Hut Kabupaten Buarujambi ke-25. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Aidi Hatta. Bertempat di ruang utama Gendung DPRD Kabupaten Buarujambi, rapat paripurna istimewa dalam memperingati Hut ke-25 Kabupaten Buarujambi dengan tema Subagat Baru, Arah Baru, Buarujambi Maju. Dipimpin langsung Ketua DPRD Aidi Hatta, Wakil Ketua DPRD M. Wiranto, Wakil Ketua Dua Jurjani, dan dihadiri langsung PJS Gubertur Jambi Sudirpan diwakili oleh Muktamar Hamdi, Staff Ahli Gubertur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Penjabat Bupati Buarujambi Raden Najmi, dan dihadiri Bupati serta PJS Kabupaten Kota Provinsi Jambi, Forkopimda, serta anggota DPRD Kabupaten Buarujambi, dan dihadiri empat padangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buarujambi. Dalam penyampaian pembukaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Buarujambi, Aidi Hatta menyampaikan, terima kasih kepada seluruh tamu undakan yang hadir pada rapat paripurna dalam rangka peringatan Hut ke-25 Kabupaten Buarujambi ini, dengan tema Subagat Baru, Arah Baru, Buarujambi Maju, menjadi yang terbaik dan lebih maju untuk Kabupaten Buarujambi, terkhusus masyarakat Buarujambi. Alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan sidang paripurna istimewa Kabupaten Buarujambi, dihadiri beberapa undangan tamu tahormat, juga PJS Gubernur yang tadi diwakili oleh wakilnya datang ke sini, untuk sama-sama menyaksikan, memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Buarujambi yang ke-25. Harapannya di usia yang tidak muda lagi sekarang ini, di 25 tahun, semoga Buarujambi lebih baik, dan juga kebetulan kita tidak berapa lama lagi ada pemilihan kepala daerah serentak. Kita berharap dari legislatif, wakil masyarakat Kabupaten Buarujambi, siapapun yang akan diberikan amanah oleh masyarakat Buarujambi, untuk menjadi bupati dan wakil bupati, kita harus sama-sama bekerjasama, untuk membangun Buarujambi dengan niat, kesuksesan, keamanan, dan kemajuan lebih baik untuk Kabupaten Buarujambi ke depannya. Baik, terakhir Pak, apa ucapannya untuk Buarujambi dan juga masyarakat yang menyaksikan terkait hari ini? Ucapan saya atas nama Ketua DPD Kabupaten Buarujambi, khususnya Kabupaten Buarujambi, selamat ulang tahun Kabupaten Buarujambi yang ke-25. Semoga Kabupaten Buarujambi lebih maju, lebih baik, dan lebih dalam segala hal untuk memakmurkan Kabupaten Buarujambi. Baik, terima kasih Bapak sehat selalu. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Buarujambi, Raden Najmi, menyampaikan rasa syukur kepada Kabupaten Buarujambi, saat ini bertambah usia, semakin matang dan semakin maju di semua bidang. Ia juga mengatakan, tentunya kerjasama sinar kita sesama instansi dan perkopimda, membuat Buarujambi lebih baik, sesuai dengan teba, sepangkat baru, arah baru Buarujambi maju. Alhamdulillah, kami sama-sama menghadiri paripurna istimewa DPRD Kabupaten Buarujambi dalam rangka memperingati hari puncak. Jadi sebetulnya, ulang tahun Buarujambi itu tanggal 12 Oktober 2024, tapi karena rangkaian kegiatannya panjang, banyak, makanya kami baru bisa melaksanakan puncaknya itu hari ini, tanggal 15 Oktober 2024. Tentunya sukacita itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tema semangat baru, arah baru, Buarujambi maju. Baik, demi kemajuan Kabupaten Buarujambi, Pak, apa yang ingin disampaikan atau diharapkan untuk pimpin nantinya yang terpilih? Ya, saya berharap, pertama, kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran ulang, pendaftaran mata pilih dulu, karena dari situ baru bisa kita nanti ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan. kemudian dilihat rekam jejak masing-masing para calon, jadi bertindak sebagai pemilih cerdas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, gitu ya. Baik. Ya, siapapun nanti yang terpilih, insya Allah, itulah yang terbaik untuk Kabupaten Moro Jambi. Baik, terakhir, Pak, di hari ulang tahun Kabupaten Moro Jambi, ke 25 tahun ini, apa yang ingin disampaikan untuk Kabupaten Moro Jambi dan juga masyarakat yang menyaksikan? Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Moro Jambi untuk kita bersatu padu, kompak, menjalankan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya yang nanti insya Allah berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Moro Jambi. Mari kita dengan semangat baru, semangat baru, arah baru menuju Moro Jambi yang maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.